unitnya guys, unitnya, susah fokus karena ini oh itu ya, pokeh banget ya, pokeh, 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 nah kita masukin langsung tikir guys, tikir, tinggi, gering, udah dianggap pas aja lah ya, lensanya settingan apa namanya, kejernihannya dan lain sebagainya, dianggap pas, oke, belum saya zero guys, jadi saya coba bidik kena bawahnya situ tuh, itu ya, targetnya itu jarum pentol yaudah kita coba langsung aja, empat kali pompa biar lebih stabil ya, karena kalau kurang tekanan, enggak stabil, enaknya bidik sampingnya dulu ya guys ya, bidik sampingnya dulu, tadi sudah tak, rubah dikit, zero nya oh kan kena atasnya dikit kan 1,2,3,4, oke, langsung aja sekarang kita bidik jarumnya, ini kondisi kalau ditekan pakai, apa namanya, pakai jari tangan, ya masih bocor guys, apakah sudah bisa tepat ini, Bismillah telak sekali guys, mantap, ini angin masuknya aja, kayaknya kurang sempurna guys, saya rasakan, nanti clap ini, atau kenapa kok pisah, apakah kena juga yang kedua, Mantap, tetap, tetap, satu lagi tuh, ya keleponnya 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 ini keleponnya agak ngecis sedikit banget itu ya teman-teman ya kalau punya unit harus peka ya harus peka karena aku klik tuh seperti wanita ya koreksi ya teman-teman ya kalau atasnya berarti kita koreksi kita bidik bawahnya dikit wah mantap bener ya wah pikirnya udah udah seperti ini guys ini ya 90% lah belum belum 100% sempurna tapi sudah mantap ya sudah mantap jauh segi anda sekalian sekalian ya kok sudah ini belum sih guys tapi gimana lagi nih terbaik kameranya teman-teman itu jarak 60 meter 60 meter ya set oke ya zoom 6 ini teman-teman 60 meter view terbaiknya pasti di nah kan disini ini view terbaiknya ya ini udah mulai kabur kabur banget kabur yang enggak pengetahuan masih kelihatan ini udah mulai blur nah ini pas ini di 50 ke 70 kita cek ya tipis banget ya retikelnya ya kalau kita besarkan memang nggak bisa ya segala segala ini jernih ya segala jarak jernih itu enggak bisa teman-teman ini kita kemarin saya fokuskan di jarak dekat teman-teman biar nggak di tangkau ak eh udah deh deh lelelelelel eheeh susah eh kuku saya barusan dipotong teman-teman jadi susah buka kayak gini aja eh lah angelic trauma saya teman-teman kalau buru-buru kayak gini ini jatuh wassalam nah ini dia guys kita coba ya teman-teman ya kita coba jarak 60 meter 60 meter perkiraan saya sih saya sering coba itu turun dua-dua turun dua-dua kita ganti dulu ininya temen-temen anginnya agak-agak ini guys agak parah anginnya agak parah tuh benderanya tuh agak miring guys tuh bendera tuh tuh anginnya tuh ya agak parah guys benderanya melambai-lambai guys tuh 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 agak parah anginnya guys kalau di pohon itu enggak terlalu kelihatan guys benderanya itu yang tuh maklum cuma 8 gen guys Oke kita siapkan lagi para laksud dasy estel awas pakai awas pakai taruh lembake kita bedek apa ya sudutnya gimana ada kabel di depan situ guys hitam-hitam itu aja ya hitam-hitam itu bekas mimis loh guys hitam-hitam yang ini ya ini-ini-ini yang bawah tuh paling bawah Bismillah tangannya enggak ya kalau kena kanannya berarti kebawa angin ya guys kalau kena kirinya tanganku yang tremor dua tetap ya kurang lebihnya dibawahnya itu ya dua tetap bener ya Oh satu setengah guys satu setengah tuh disitu temen-temen agak kanan dikit kebawa angin atau mungkin tanganku tremor guys dikit banget tapi tapi seandainya itu tupai mata tupai masih kena guys 60 meter enggak tercaya kita coba sekali lagi cerita hari ini bersama tigre guys judulnya judulnya itu aja kali ya lho mana tadi guys Oh itu tepidik cepat aja ya Bismillah angin guys tremor guys disini suruh 60 meter ya kayak gini nih kalau unitnya enggak ditanggem ini saya udah sandaran guys setelahnya di bawahnya tepat guys faktor tangan tremor guys berarti enggak masalah ya guys ya untuk akurasinya yaitu di bawahnya tepat setengah dot guys di bawahnya setengah dot guys ya mungkin karena pompa nya ya pompa nya ini saya bilang tadi masuknya nggak sempurna guys kalau di lima belas meter masih nggak ngaruh ya ini 60 meter 60 meter enggak ecek-ecek lagi nih 60 meter tangan tremor resen kita bidik cepat aja ya Bismillah hai 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 hari enggak ingin anunya ini mudah-mudahan jelas ya guys apa yang namanya retikelnya direkamannya hai 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 Allah Allah tremor ya hai 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 mananya kes hai hai paling bawah lagi kes itu ya hai 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 salah tak ngapasnya ngapasnya ini 60 meter kayak gini teman-teman kondisi cuaca kondisi badan langsung sajalah enggak lama-lama di situ teman-teman olah salah bidik saya ya harusnya yang sana aduh aduh pantas ini tadi yang ini turun banyak banget dua adat enggak dari sini nih oh iya satu setengah adat harusnya saya bidik yang itu lho guys aduh ya ya bener guys bener ya bener berarti ini tadi bener teman-teman cuma saya salah bidik yang ini harusnya yang ini itu ngumpul itu 12 tuh 12 tuh ngumpul loh yang satunya mana ya kok udah nggak ada bekasnya ya tuh ya 12 ngumpul targetnya titik ini nah ini yang pisah ini targetnya ini titik ini teman-teman nanti boleh cek lagi dah boleh diulang lagi ya bener ya satu setengah dat tuh ini satu setengah dat oh iya kan bener kelap pompanya minta ganti teman-teman padel baru merakit coba nanti saya pakai yang fitan ya enggak tahu kok bisa ya oke ya yang tengah itu ya targetnya ya tadi ya perempuan rikis guys waduh driver banget kesana tapi satu setengah enggak Hai orang atas tengah tetap banget kes kesana kes makin lama semakin tremor ya apa kena angin dia tuh anginnya kayak gitu tuh saya tahu lah Hai ini namanya jarak jauh segitu enggak koreksi ya enggak koreksi ini buat temen-temen aja temen-temen aja ya biar tahu kenapa kok saya enggaknya di jarak se-15 meter tuh angin kayak gitu tuh anginnya Indonesia Raya ya Indonesia Raya anginnya 8 grand 60 meter eh jen kalau saya koreksi nanti dikiranya aneh nembaknya saya bisa aja koreksi ya mana tadi gas hilang gas Hai tuh ke atas lagi apa ya lupa gas tempatnya Oh ke atas gas gila sekali lagi ya terakhir ya ini sebenarnya angin ini angin kemen kenceng satu detik ke ala hilang lagi gas hilang lagi anginnya tenang ini senyap Hai mulai timbul lagi Oh kenceng ini anginnya kenceng hai hai oke ya udah kita bidik sekarang dengan koreksi angin hai 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 tu kan Hai pas kan masih ngumpul disitu kan padahal saya tembak kanannya dikit ya Nah itu tuh mulai keluar tuh tuh mulai keluar getahnya ya Hai tuh temen-temen Hai kenapa kok 15 meter doang ya kan Hai itu saya bidik kanannya setengah dot aja masih ke kanannya karena anginnya memang ke kanan guys angin-anggin yang ke kanan tuh tuh genderanya tuh wuuhuhu wah posisi kayak gini pas angin kayak gini ini bisa satu dot satu setengah dot ya wajar wajar guys wajar kalau itu tadi menganannya sampai dua dot mungkin tadi pas anginnya kenceng banget Hai gitulah guys dongurai dongora guys paham nggak ya tuh sampai dua dotnya bener estimasi ikut temen-temen kalau angin pas kenceng banget bisa dua dot ini ya di sini sih koncengnya kayak gini doang sih cuma ya 8 grand versus 60 meter versus angin ya harus kayak gitulah guys Oke didikan kemudian terakhir koreksi dan masih ngumpul disitu ya masih ngumpul dengan kondisi catatan perkenaan sekitar dia setengah data berarti kalau disemamkan kepada 100 meter berarti itu cuma setengah senti gas groupingnya telah dengan catatan unitnya masih klepnya kurang sempurna